Hai, welcome to Ahbu TV, ketemu lagi dengan aku, Herlina Sucipto Di video kali ini, aku akan melakukan review color bag brand Medela Namun sebelum menonton videonya lebih lanjut, aku minta dukungan kalian untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian selalu update dengan video terbaru di Ahbu TV Oke, sekarang langsung aja kita review Medela Color Bag Nah, tampilannya kayak gini, bentuknya kotak dan ini biasa banget, biasa banget Aku mulai pake Medela Color Bag ini dari anak aku yang pertama, itu berarti dari tahun 2014 7 tahun, aku gak pake sepanjang tahun, tapi aku pake waktu anakku baby, waktu masih asy dan sisanya aku simpen di gudang Nah, kalau liat dari penampilannya, warnanya hitam, ini classy banget, berkelas, gak neko-neko Tampilannya simpel dan bentuknya kotak, aku suka gini Bentuknya kotak Handlenya hanya untuk handle hands-on tangan ya, jadi gak bisa diselempang dan gak ada pengait tambahannya Karena tampilannya yang elegan dan simpel ini, aku pilih Medela Color Bag Nah, kita bisa liat di sini, resletingnya Ini, ini Hannes review banget, liat tuh Aku pake sampe resletingnya udah berubah Resletingnya tuh udah sampe berbulu ya di aku Tuh, tapi ini resleting masih bagus banget tuh ya Kalau kita biasa pake brand lokal, aku pernah pake brand Apa ya, di review yang sebelumnya tuh ada Itu masalahnya biasanya di resleting sama bocor Biasalah kalau cooler bag tuh masalahnya di resleting dan di bocor Tapi di Medela ini tidak seperti itu Aku kasih liat resletingnya itu Even sudah aku pake 7 tahun, ini resletingnya masih bagus banget Tuh, cuman handle resletingnya aja yang berbulu ya bisa kan Karena pemakaian Oke, ini resletingnya Kayak gini, tampilannya, bukaannya seperti ini Tuh Oke, nah ini aslinya Di bagian depan Di bagian depan ini ada label plastik bening Karena udah lama Warnanya itu udah agak kecoklatan dan sobek separoh Jadi aku lepas Tapi aslinya di sini kita bisa masukin pocket kertas Untuk kasih identitas tas cooler bag ini Tuh Oke, kotor sedikit ya Tapi setelah mau makan 7 tahun ini hitamnya masih hitam bagus loh Tuh, nggak bocor Serius Oke, kekurangannya ya Kalau dari tampilan tuh aku kurang suka karena sesimpel itu Karena sesimpel itu Medela nggak bikin tali untuk kalau nge-strap Jadi memang kita harus hands on kayak gini Itu aja Cuma kadang-kadang kan ribet ya Kalau lagi banyak bawa barang gitu kan Harus bawa ini juga Ini buat yang hidup simpel ya kan Oke Aku mau kasih lihat jahitannya Jadi Medela punya jahitan itu Apa ya Rapih banget gitu Ini di sini Rapih dan rapet Bahasa lainnya apa? Rapih dan perfect Jadi Dengan jahitan yang rapih ini Dan bahan yang Bahan khasnya Medela Itu nggak menyebabkan kebocoran Sekarang aku buka tampilan dalamnya Oke Di bagian dalam ini ada brand Medelanya Oke Medela ini memang nggak setebal sama Cooler bag merk yang lain Tapi karena dia import punya Brand ini aku lebih suka karena punya Ketahanan yang lebih bagus Jadi nggak gampang sobek Nih Lihat Setelah aku pakai 7 tahun ya Tuh Aku punya 3 orang anak Pakai ini Nggak pernah bocor dan nggak sobek Lihat kan Tuh Di bagian dalamnya Sekarang aku keluarin Tuh Ini ice pack di dalamnya Yang udah satu set Aku kasih nama Karena dulu Ada temen aku Satu kantor Dia pakai Medela juga Barengan Supaya nggak ketukar Oke Terus Aku skip dulu ya Ini harganya Harganya variatif Mulai dari 600 ribu Tas dengan ice packnya aja Atau 750 ribu Include dengan botol Medela Yang 150 mili Oke Aku botolnya tuh udah nggak tau kemana Botol Medela itu Jadi sekarang aku bawa yang ready di kulkas aku Pakai botol kaca Ini aku keluarin nih ya isinya Satu Dua Tiga Empat Dan aku punya Dua S Yang ini Ini asik Tuh Jadi isinya ada enam Ini bagian dalamnya Tuh Apisannya tuh nggak terlalu tebal Compact banget Simple Jadi aku kasih lihat Supaya Ini nggak bocor Kalian harus perhatikan Untuk di bagian sini Di bagian sudut-sudutnya Ini kan ada sambungan Antara bahannya gitu Nah ini kita jaga Supaya nggak Nggak sampai ketarik Karena kalau kita nggak bersihnya Kita tarik bagian bawahnya keluar Ini nanti yang di bagian sini Jahitannya bisa sobek Temenku Ada yang pakai Medela juga Tapi Bocor Karena dia bersihin bagian bawah ini Ditarik keluar gitu Jadi Lapisan waterproofnya ini Jadi sobek Itu masalahnya Kenapa bisa jadi bocor Terus di bagian dalamnya Ini ada double stitch ya Tuh Double stitch Jadi jahitannya double Jadi jahitannya double Sini Nggak gampang sobek Dan bagus banget Oke Ini ukurannya compact 16 cm x 16 cm x 14 cm Jadi lebarnya 16 cm x 16 cm Tingginya 14 cm Dan kamu bisa beli ini Di e-commerce Di toko online Bisa di Tokopedia Shopee Atau di Review dari aku Aku suka tas ini Karena simple Dan dilengkapin sama ice packnya Oke sekarang Jadi aku udah tinggal masukin aja ke dalam sini Mau begini Atau begini Sama aja Udah dilengkapin sama ice pack Dan ini Aku bawa asi dari jam 9 pagi Dan sekarang aku take videonya di jam 15.30 Jadi hampir 6 jam Ini asinya cair Tadinya beku Jadi memang Medela ini bukan diperuntukkan long trip Bukan untuk perjalanan jauh Tapi biasanya aku pakai dari kantor ke rumah Atau dari rumahku ke rumah mamaku Tapi kalau kalian mau pergi ke luar kota Memang tidak rekomendasi untuk pakai Medela Harus pakai Aku pakai cooler bag yang Apa? Namanya ya Aku pakai cooler bag yang dari plastik Terus ice packnya lebih banyak dari ini Nah ini juga Tuh udah mulai cair ya Oke Kita taruh disini Ini botol kaca Ini ada sejarahnya loh Kenapa harus diikat ya kan bun Kalau nggak Tutupnya ini pasti mental beb Nanti tutup ini ketika kita tutupin Pertama kali Memang nggak lompat Tapi ketika asinya beku Tutup ini akan lompat di dalam freezer Tuh jadi harus diikat Tuh jadi harus diikat Ini tuh udah cair Oke Ini juga aku masukin sini Oke aku masukin sini Tuh ya udah mulai cair ya Aku masukin sini Jadi ini bisa masuk 4 botol kaca dengan 2 storage batchnya Masih disini Ini compact banget Review dari aku Ini nilainya 9 Jadi kekurangannya adalah karena Tidak ada long strap dan nggak bisa backpack Jadi talinya hanya ini Kita nggak bisa adjust Kedua Kekurangan cooler bag medela Karena memang tidak diperuntukkan perjalanan jauh Jadi Kalau kita bawa asik yang sudah beku Terus kita masukin dalam sini 4-5 jam itu asinya udah mulai mencair Nah kelebihannya Yang aku suka Karena tampilannya simple Yang kedua Endurance-nya durable banget Crash lighting-nya bagus Nggak gampang rusak Nggak bocor Dan ini aku sukanya Karena apa lagi ya Karena simple Gitu Jadi nggak banyak motif-motif Nggak banyak gaya gitu Udah Yaudah ini cooler bag Dan aku lihat Ada brand lokal Merknya BKA Bikin desain yang serupa dengan medela Nanti kalian kalau mau coba beli Harganya mungkin lebih Affordable Lebih terjangkau Dibandingkan beli barang import Tapi you know lah Kualitas Indonesia Sama kualitas import itu pasti beda Ya Kenapa gitu ya Aku cinta produk Indonesia Sampai ketemu di review berikutnya Nanti aku akan bikin battle cooler bag Brand-brandnya nanti aku informasiin lagi di video selanjutnya Sampai ketemu Bye 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 Bye